Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Fredy, bisa dipanggil juga Frida biasanya. Di sini aku ingin mengajak kalian untuk memasak melalui meditasi. Meditasi itu gimana sih? Sebenarnya meditasi itu sebenarnya tanpa kita sadari aja sebenarnya. Kalau kita lagi memasak, ibaratnya kita akan tanpa kita sadari, kita fokus dengan bahan yang kita akan buat. Tanpa adanya gangguan, tanpa adanya bagaimana. Contohnya, aku mau fokus ini, mau masak sambal ini, atau mau masak sayur asam ini. Seperti itu, dan sebenarnya kalau praktek meditasi sendiri itu bermacam-macam juga. Ada juga yang dia berbicara dengan, lawan bicaranya mungkin dengan teman atau dengan orang yang ada di sekitar rumah. Sebenarnya seperti itu. Nah, di sini kita akan memasak sambal menurut memori kalian masing-masing. Semuanya ini, apa ya, kayak serileks mungkin. Kita bersiap-siap untuk memasak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Blender itu juga sekarang tuh lebih banyak untuk dipakai untuk hal-hal yang praktis ya. Kayak gitu, kayak gak mau ribet kalau pakai cobek. Ini akan kita coba, aku akan mencobanya apakah rasa yang akan, rasa sambal yang aku bikin dengan memakai blender, apakah akan berubah atau tidak. Itu juga sebenarnya, itu antara mitpa sama enggak sih sebenarnya. Karena aku percaya dengan tangan, setiap tangan itu pasti akan menghasilkan rasa yang berbeda. Kayak gitu, atau meninggalkan cerita yang berbeda, kayak gitu, atau beberapa orang yang bilang kalau, aku tahu rasanya masakan ini tuh enak karena tangan ini nih, kayak gitu yang masak. Apakah dengan memakai blender itu akan memotong proses meditatif itu sendiri? Karena dia, karena dia sifatnya sangat praktis, udah cemplung-cemplungin aja, lalu blender dan hancur semua. Tapi ketika pakai cobek, kamu berinteraksi dengan cobek dan ulekan itu, nah itu gimana tanggapanmu sendiri? Itu menarik, soalnya kamu sendiri yang pakai blender. Kalau tanggapanmu sendiri sebenarnya untuk hal memotong tentang meditasi itu tidak sih. Meditasi itu sebenarnya tidak hanya dengan benda ya menurutku. Karena meditasi itu dengan cara kita masing-masing, kayak gitu. Merespon tubuh kita, kayak gitu. Lebih kayak, kalau pakai cobek mungkin lebih gampang, kayak cemplung-cemplung, kayak gitu. Dari sekian banyak masakan, kenapa Freddy memilih sambal? Kenapa aku memilih sambal, kayak gitu. Sambal itu sebenarnya kan bahan dasarnya itu sebenarnya cabai ya, kayak gitu. Setiap kita memasak, setiap apapun jenis masakan kita, kita selalu bergantung dengan cabai, kayak gitu. Kalau mau ngomong-ngomongin soal apapun, cabai itu sangat masuk banget ya. Entah itu di pertanian, unsur-pertanian, unsur politik juga bisa. Karena kenapa aku bisa di unsur pertanian dan politik, kayak gitu. Karena pertanian kan, tanpa kita sadari, kadang petani cabai itu sangat dihargai rendah soal hasil panennya. Contohnya cabai, kayak gitu. Dia mendapatkan harga cabai itu nggak sesuai dengan harga yang di pasar yang kita jual, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Kalau di politik, ya tetap aja cabai itu kan juga ada di, nggak cuma dipakai, cuma di Indonesia aja ya, di ekspor juga, kayak gitu. Lebih juga gender perempuan itu lebih cenderung untuk pekerjaan-pekerja pokok, kayak gitu. Kayak rumah tangga, kayak gitu. Tapi kan nggak juga kayak gitu loh. Ini juga ada laki-laki yang juga bisa melakukan pekerjaan rumah tangganya, kayak dia juga bisa menafkai keluarganya, kayak gitu. Kalau saya sendiri ngeliat cabai itu, dulu saya punya pengalaman, kalau ngeliat cabai itu, saya ingat betul kalau saya ngomong kasar sama ibu saya di jejelin cabai. Kita hadapkan ke kamera, laptop masing-masing ya. Kita script dulu. Kita foto, kita tunjukkan. Tempannya sudah jadi semua ya. Sudah, ini dia. Wah, nikmat sekali. Aku akan presentasi ya, soal hasil sambal yang aku buat ya. Sebenarnya ini tuh sambal bawang. Bawang merah. Dengan rasi, garam, dan gula. Cabai rawit, cabai keriting. Aku goreng, terus aku blender pakai minyak. Sebenarnya sambal ini juga mengingatkanku pada armahum bapak aku, sebenarnya. Sambal ini tuh sangat disukai armahum bapakku, kayak gitu. Sampai waktu dulu, masih ada beliau. Dia, kalau kapsa sambal aku ibu suruh bikin tuh kayak, nggak enak sebenarnya anakmu, kayak gitu. Kayak, masih enak bikinan anakmu, kayak gitu, daripada kamu, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, sebenarnya, di mana saya membikin sambal ini tuh sangat terngiang sebenarnya. Dengan ingatan saya tentang armahum bapak saya sendiri, kayak gitu. Tapi, saya juga nggak mungkin terus-terusan mengiang atas kepergian beliau. Jadi, saya selalu, kalau saya membuat sambal ini, saya selalu membacakan doa sedikit, biar saya bisa kayak legah, kayak gitu. Buatnya gitu. Untuk hari ini, aku bikin sambal daun ketumbar. Bahannya sih sama seperti sambal umumnya, hanya bedanya ditambah dengan daun ketumbar. Aku suka sekali daun ketumbar, karena sejak kecil ibuku udah mengenalkanku dengan bahan ini, gitu. Ibuku berasal dari Rote, Kupang, yang dia suka sekali membuat sambal khas di sana, pasti menggunakan daun ketumbar, gitu. Waktu aku dihubungin Kusali untuk ngobrol soal membuat sambal adalah bagian dari meditasi, ya aku waktu itu bilang bukan hanya sambal sebenarnya. Tetapi proses memasak itu sendiri juga bagian dari meditasi, gitu. Karena aku bisa merasakan bedanya. Ketika aku masak, males banget, terpaksa. Pasti hasilnya juga nggak enak, gitu. Karena secara feeling, terus itu jadi kacau balo, gitu. Atau suasana hatinya nggak seneng, itu pasti terasa, gitu. Masakannya nggak enak, gitu. Jadi kalau aku suasana hatiku nggak enak, aku nggak mau masak. Karena pasti nggak enak, gitu. Jadinya. Nah, sambal, aku nggak tahu. Kalau aku untuk sambal itu adalah menu yang menurutku cepat dibuat. Aku tadi bikin mungkin nggak nyampe, ya lima menit, lah. Yang menurutku dan dia sebagai menu penggunggah rasa, gitu. Misalnya lagi males makan, gitu. Kita pasti akan segera mungkin mencari sambal. Atau kita lagi flu. Makan indomie pun pakai lombok. Harus pedes sambal, gitu. Jadi itu yang selalu, ya aku mengatakan sambal adalah menu sederhana penggunggah selera. Itu aja sih yang bisa aku ceritakan. Oh ya, tadi aku juga suka bermain-main dengan bahan. Ya, aku sudah ngirin tadi pagi foto ke Freddy, ya, tapi aku mungkin belum share ke grup. Jadi ketika aku memasak, kadang itu aku mencoba, kan, aku suka bermain-main komposisi, gitu. Jadi aku menatanya, terus mencari, memadukan antara warna dan tekstur, gitu, dalam bentuk komposisi, yang itu menjadi berbeda ketika itu dilihat, gitu. Jadi sebelum memasak, aku hampir sering melakukan itu. Dan itu pun menjadi bagian dari meditasi. Karena disitu aku menjadi, mendapatkan semacam ruang bermain sendiri, gitu. Untuk aku menciptakan sesuatu yang aku inginkan dan aku menikmati dengan itu. Walaupun aku tanya, kamu bikin apa? Ya, enggak tahu. Tapi disitu aku mengalami proses bahwa aku bisa mendapatkan ruang di mana aku ada dengan bahan-bahan itu, gitu. Terima kasih. Buat saya sendiri, ya. Ibu saya itu sudah memasak sebenarnya. Jadi, dari kecil, saya itu sebenarnya dikeluarkan dari dapur, gitu. Saya dianggap enggak kompeten untuk memasak. Jadi, ini semacam balas bendam, gitu, bahwa sebenarnya saya itu bisa memasak kok, gitu. Tapi, kalau masak apa sih, ya, sambal, gitu. Meskipun agak ribet ya persiapannya, ya. Maksudnya, penggunaan cobek dan ulekan itu buat saya itu satu beban tersendiri buat bersihinnya, gitu. Beda kalau cuman piring sama sindo atau wajan, gitu, ya. Jadi, sebenarnya meskipun saya suka sambal, sebenarnya saya enggak terlalu sering membuat sambal. Meskipun ketika membuat sambal itu pasti saya puas, sih, karena enak menurut saya. Dan, apa ya, kalau bahan-bahan, sebenarnya kan kalau karena saya dibesarkan di Jawa, ya, biasanya Jawa Tengah, ya. Jadi, sebenarnya dominan di memori saya, sambal itu dominan manis, gitu. Tapi belakangan setelah saya pindah ke Jakarta, justru saya enggak terlalu suka manis. jadi biasanya sambal yang saya buat itu juga lebih dominan ke asin, gitu. Dan hari ini saya mencoba membuat sambal bawang dengan terapi dan apa, tomat. Dan saya mikir, wah, bikin ini aja deh, penampingnya telur aja, telur geprek, gitu. Kayaknya itu udah paling oke sama ada lalapan timun dan kol. Udah, kayaknya udah cukup lah itu ada farbu, vitamin, dan protein. Nah, ini kelihatan ya? Nah, ini yang buat saya. Tadi di sini saya mungkin lagi-lagi sendiri walaupun sebenarnya apa itu memasak dan menyambalkan sebagainya itu bukan terdedukasi dengan perempuan, gitu kan. Tapi sekarang juga laki-laki juga terus serta. Walaupun itu juga di rumah tangga atau di warung-warung, seperti di kita lihat di warung-warung yang kecelerai dominannya itu laki-laki yang akan membuat. Gitu. itu yang saya ceritakan terus ini mengapa saya menyambah PMP ini sebenarnya bahan dasarnya itu adalah bawang kutih terus cabai merah cabai kiting sama garam dan penyedap rasa. Walaupun sekarang sudah mulai dikurangin karena jangkata cabai itu bisa membawa ke jangkata kalau saya dominan pakai penyedap cabai itu ini sebenarnya saya di dapurnya ibu gitu kan almat itu dulu aku masa masih begitu sering di dapur terus waktu mau sekolah itu masa-masa itu saya mingguin terus setelah selesai saya perhatikan saya amati bagaimana caranya terus rasanya kayak gini setelah saya mengejar di asa saya bisa mengejar sendiri bisa menambah sendiri dan mungkin bisa masak yang lain karena saya memperhatikan dapurnya itu saya cerita dari sambal tempe sambal tempe rasanya gurih sih gurih asin kalau menurut saya menurut yang lain ya tahu gitu tapi enak sambal bawang bahannya merah merah terus ini gini saya sambal dengan tempe jadi ini sebenarnya favoritnya bapakku dulu biasanya yang bikin sambal ini almarhum ibuku jadi ini sebenarnya sambal yang ingetin aku tentang almarhum ibuku gitu jadi jadi bapak tuh favoritnya ini jadi cuman sambal tempe itu udah beliau seneng banget makan kayak gini terus oh ya waktu kemarin saya ditanyain Mas Gosali waktu ditanya apakah nyambel itu merupakan pengalaman meditatif buat saya itu sebenarnya enggak cuman nyambel saya biasanya kalau masak saya seneng masak terus seneng bikin jus setiap hari saya bikin jus itu buat saya meditatif karena seneng reaksi kalau biasanya saya nge jus yang saya bikin yang meditatif buat aku karena cemplung cemplung bahan-bahan macem-macem terus nyubahin rasanya ternyata enak jadi seneng aku kalau di dapur itu sebenarnya begitu terima kasih mas Freddy dan teman-teman Eva juga salam kenal untuk teman-teman semuanya tapi saya ada beberapa yang sudah kenal senang sekali bisa ketemu di sini ketemu lagi dan juga teman-teman ini sambil saya sama sama seperti Mbak Dinar tadi sambal bawang tempe ya juga Pak Santoso mungkin ini juga resep warisan keluarga sama persis dengan Mbak Dinar ini juga favorit almarhum Bapak saya selain sambal bawang ini ada lagi resep sebetulnya yang saya juga hari ini membuat karena ini adalah favorit Bapak saya dan saya diajarkan membuat satu sambal favorit dari almarhumah ibu saya yaitu sambal bajak nanti saya saja hanya gambarnya saja gak bisa nyicipi jadi terima kasih sekali saya senang sama mungkin sama seperti teman-teman ketika menyambal ada memori-memori yang mengingatkan kita karena ini memang resep warisan jadi setiap keluarga pasti mempunyai kenangan barangkali ya sama seperti saya ini adalah sambal yang serbaguna tapi tidak tahan lama karena cepat habisnya jadi ini bisa sekaligus untuk laut sama seperti Pak Santoso dengan nasi hangat saja sudah langsung serbu ya Pak ya dan kalau kaitannya ditanya dengan meditasi hampir sama dengan teman-teman tidak hanya sambal saja Mas Freddy ketika kita memasak itu ada persiapan dan pada saat mengolah seperti Mas Freddy tadi kita sisipkan doa kita sisipkan doa kalau biasanya itu doa untuk keluarga semoga dengan masakan ini kita apa ya mendapatkan berkah gitu kan karena untuk keluarga dan tangan setiap pikiran ini mengolah itu bisa menyatu dan rasanya bisa pas nah kalau hari ini kalau pas masak sambal bawang ini yang sama tempe itu juga selalu teringat sama almarhum Bapak saya karena Ibu yang masak Bapak senang sekali dengan ini dan seluruh keluarga kakak saya keluarga besar itu menikmatinya dan ini menjadi masakan favorit keluarga selain sambal bajak sambal tumpang dan sambal terasi kalau ini cita rasanya lebih keasin kalau sambal bajak sama sambal terasi lebih ada manis-manisnya tapi bukan iklan demikian terima kasih selamat selamat mungkin aku berbeda dari yang lain sama-sama sambal tapi akhirnya lauk-pauknya pendampingnya adalah buah-buahan kak kalau aku karena sebenarnya terpantiknya gara-gara aku tuh ternyata hampir sama mirip banget dengan Ibu jadi Ibu itu kurang suka memasak kurang suka ke dapur tetapi di keluarga Bapakku itu untuk rujak ngerujak atau metis itu adalah suatu hal yang bisa mempersatukan bahkan jadi suatu hal yang bisa dibikin ribut karena berebut itu jadi hanya satu satu adah gini harus bisa dibagi kurang lebih 20-30 orang dan biasanya banyak-banyak karena itu biasanya kita buat saat lebaran jadi kita udah capek makan daging makan yang santan-santan akhirnya ada satu orang yang selalu yang selalu jadi kunci utama untuk mempersatukan dengan petis ini dan aku bikinnya dua ada petis bonteng jadi ini timun dan toge untuk masuk ke dalam kuah sambalnya dan ini bedanya bahannya ada apa namanya gula merah garam cabai sama cuka kalau yang satunya itu sambal rujak seperti biasanya tanpa kacang gitu dan aku sering dibilang gak umum sama temen serumahku karena aku sering minta rujak malam-malam gitu dan untuk rujaknya adalah selalu keluarga aku sisi dari orang-orang laki-laki kayak sekupuku adikku bapakku sebenarnya kalau laki-laki itu kalau masak itu gak tanggung bumbu-bumbunya itu loh kayak main apa udah kayak perk-perk kayak gitu gitu kadang-kadang banget kita mungkin akan menyantap makanan hasil olahan kita ya hari ini sambil kita ngobrol-ngobrol asik aja tentang apa mungkin gimana tadi setelah apa menyambel terus rasanya gimana kayak gitu mungkin bisa diceritakan masing-masing nanti sambil kita makan silahkan kalau disini kebanyakannya dari Jawa apa dari mana aja gitu kalau di Jawa kan biasanya sambal juga itu kan banyak banget ya masing-masingnya gak termasuk sambal bawang itu juga kayak gitu kalau pengalaman saya kemarin ada juga yang dari Mulu dia mempunyai sambal yang penampas penampasnya gak pakai cuka tapi dia pakai jeruk nipis kayak gitu dan hasilnya itu bisa dimakan itu kayak dua minggu setelah pemikinan atau kalau satu bulan itu lebih bagus kayak gitu untuk dikonsumsi jadi cara untuk dia bertahan hidup mengawetkan semua makanan termasuk sayur-sayuran tapi gak semuanya ada kayak beberapa gitu yang bisa diawetkan salah satunya sayuran itu tomat kayak gitu terus downingin terus daun apa apa sih yang debuk itu apa ya aku kok lupa yang dari bambu itu apa rebung 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 kering itu enak banget kayak daging kalau dikeringin disana dan dauninnya juga ternyata beda kayak gitu boleh nanya enggak boleh yang ambil memang pakai blender ya atau sebenarnya aku tergantung cabai dan semua bahan sih kak kalau banyak aku pengennya pakai blender karena kalau pakai cabai itu aku selalu itu panas tanganku tapi dapet rasa maksudnya meditatif gitu ya kalau pakai blender aku tuh masih dapat rasa yang aku mau kalau pakai blender kayak gitu loh enggak cuma pakai cobek kayak gitu tapi kan kadang kayak blender tuh enggak enak rasanya banyak yang bilang kayak gitu tapi sebenarnya enggak juga gantung cara kita mengelola dan pede aja kalau aku sih pede aja udah kayak gitu tapi ini tadi aku atilnya kayak enak ini kesana kesini menarik sekali ya jadi kira-kira kalau boleh ini nanti akan kita edit dulu lalu kita akan display di pameran IFA di tanggal 16 eh 15 di tanggal 15 Senin tentu saja nanti akan kami pilih beberapa bagian yang penting dari percakapan kita tadi saya kira saya cukupkan kalau tadi saya buka saya menyapa Freddy dengan panggilan Mas Freddy terakhir ini saya akan memanggil Bu Freddy gitu ya Bu terima kasih Bu Freddy atas projeknya semoga bermanfaat bagi semuanya selamat siang sampai jumpa lagi di program ini foto dulu ya kita oh iya foto dulu teman-teman terima kasih Terima kasih.